Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel sehat secara alami Di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi syaraf kejepit di rumah tanpa obat, tanpa kedokter, hanya dengan gerakan sederhana Syaraf kejepit adalah suatu kondisi di mana syaraf tertekan oleh bagian sekitarnya Ketika Anda mengalami kondisi syaraf kejepit, tubuh Anda akan mengirimkan sinyal berupa rasa nyeri Tentu sebaiknya Anda tidak remehkan tanda-tanda syaraf kejepit sebab kerusakan syaraf bisa jadi besar Kita tidak tahu pasti jika belum diperiksa Berikut kami sajikan gerakan sederhana untuk menyembuhkan syaraf kejepit Gerakan pertama yaitu gerakan membuat lingkaran besar Dengan gerakan tangan memutar ke arah belakang, lakukan gerakan ini hingga berulang-ulang Setelah gerakan lingkaran ke belakang, lakukan juga gerakan sebaliknya Gerakan selanjutnya yaitu ayunkan tangan ke arah kiri dan kanan Kepala juga bisa Anda gerakan ke kiri dan ke kanan juga Gerakan selanjutnya yaitu angkat tangan ke atas, tarik ke belakang, lalu hentakan ke depan Hentakan ini usahakan otot-otot di belakang tertarik dan tulang punggung juga ikut tertarik Sewaktu Anda menghentak, seakan-akan Anda melempar kepala Anda ke depan Tetapi gerakan melempar ke depan ini tidak boleh dilakukan oleh penderita darah tinggi atau hipertensi Dan yang terakhir, gerakan ruku dalam shorat juga bisa untuk mengatasi syaraf kejepit Asalkan dilakukan dengan benar Ketika Anda ruku posisi badan tegap dan tetap pertahankan badan tegap tersebut ketika Anda melakukan ruku Punggung harus lurus dan pandangan tetap ke tempat sujud Ketika terasa otot-otot di paha belakang menegang, disitulah terapinya Jadi jangan terburu-buru ketika Anda melakukan ruku Itulah beberapa gerakan sederhana untuk mengatasi syaraf kejepit di rumah Semoga lekas sembuh Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like jika menyukai video ini Dan klik subscribe, klik loncengnya dan pilih semua jika ingin mendapatkan video terupdate Anda pun nebas berkomentar di video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!